Kurang dari 5 hari menuju Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah, volume kendaraan pelabuhan Bakau Huni sudah meningkat. Sementara di stasiun Gubeng, Surabaya, 25 ribu penumpang sudah berangkat ke kota-kota tujuan mudik. PT KI Daub 8 Surabaya menambahkan 7 kereta perjalanan jarak jauh. Untuk mengetahui informasi selengkapnya sudah bergabung bersama kami para jurnalis Metro TV. Ada Arbida Dono Semito dari pelabuhan Bakau Huni Lampung dan Belinda Firda dari stasiun Gubeng, Surabaya. Kita akan ke Arbida terlebih dahulu. Arbida bagaimana pantauan Anda di pelabuhan Bakau Huni jelang puncak arus mudik lebaran 2024? Baik, selamat sore Kevin dan juga pemirsa terkait dengan volume kendaraan yang ada di pelabuhan Bakau Huni terpantau sejak pagi hingga sore hari ini. Dimana meningkat, didominasi masih di kendaraan pribadi, bus antar kota dan juga mobil angkutan barang logistik. Yang dimana dikecualikan karena tanggal 5 April ini hingga tanggal 16 April nanti akan ada pembatasan bagi angkutan barang non-sembako yang tertuang di dalam surat keputusan bersama Kurwantas Polri dengan Menhub dan juga Kementerian APUPR. Kemudian terkait dengan kepadatan yang ada di pelabuhan Bakau Huni ini, ini mayoritas paling banyak terjadi di terminal eksekutif atau terminal dermaga ekspres, terminal 7 di pelabuhan Bakau Huni dibandingkan dengan dermaga reguler yang lainnya. Dikarenakan ada beberapa faktor dimana masyarakat ini cenderung memilih kapal eksekutif dikarenakan lebih nyaman secara fasilitas dan fasilitasnya juga terpantau cukup baik begitu memanjakan para penumpang dan pemudik. Dan selain itu terkait dengan durasi, ini memang durasi kapal eksekutif ini memangkas 1 jam dibandingkan kapal reguler biasanya yaitu hanya memerlukan waktu 1 jam lebih 15 menit untuk perjalanan dari pelabuhan Bakau Huni ke pelabuhan Merak. Kemudian pemirsa terkait dengan persiapan-persiapan yang lainnya, ini juga terpantau di pelabuhan Bakau Huni sudah ada sejumlah tenda pengamanan. Salah satunya adalah tenda pengamanan dari pos pelayanan lebaran tahun 2024 dari Polres Lampung Selatan yang berada di depan pintu masuk pelabuhan Bakau Huni. Nah terkait dengan data terbaru yang kami dapatkan dari PT ASDP pelabuhan Bakau Huni terkait dengan jumlah penumpang dan juga jumlah kapal per tanggal 4 April hingga 5 April 2024 dikarenakan data tersebut ini 1x24 jam terhimpunnya, yaitu untuk jumlah kapal sendiri ini ada 35 kapal yang sudah beroperasi yang dimana ini naik dibandingkan tanggal 3 April sebelumnya hanya 31 kapal, kemudian untuk jumlah penumpang sendiri pemirsa ini ada 39.151 ini adalah angka paling tinggi dibandingkan sejak masa angkutan lebaran di tanggal 31 Maret hingga tanggal 3 April kemarin. Kemudian untuk trip perjalanan ini ada 117 trip perjalanan dalam sehari atau 1x24 jam. Kemudian jumlah total kendaraan yang sudah beroperasi di tanggal 4 April tersebut adalah 7.804, angka ini naik dibandingkan tanggal 3 April sebanyak 6.902 dimana untuk total kendaraan tersebut rinsianya adalah dari kendaraan roda 2, roda 4, truk dan juga bus. Kenaikan jumlah penumpang ini masih belum signifikan pemirsa ditambah juga arus lalu lintas yang ada di Pelabuhan Bakohoni ini juga masih lancar dan terpantau kepadatan pun ini juga masih belum terjadi hingga menyebabkan antrean yang mengular. Sementara itu pemirsa pihak ASDP, Pelabuhan Bakohoni sendiri pada masa periode lebaran ini maksud saya akan mengerahkan sebanyak 66 kapal total yang akan dikerahkan yaitu sebanyak 60 kapal reguler dan juga 6 kapal eksekutif selama periode mudik lebaran dimana perharinya ini ada 31 hingga 34 kapal yang beroperasi dan juga ada imbawan bagi para pemudik ini untuk membeli tiket terlebih dahulu dikarenakan disini tidak lagi untuk menjual tiket secara offline hanya online saja melalui aplikasi Verizi saja. Demikian yang dapat kami sampaikan pemirsa nikmati semangat perjalananmu kembali ke studio. Baik, dari Lampung kita ke Surabaya. Belinda, bagaimana suasana terkini di stasiun gubeng Surabaya? Apakah sudah ada lonjakan penumpang? Ya, Egan dan Bapak Mirsa selamat sore memasuki puncak arus mudik lebaran 2024. Hari ini pantauan kami dari pagi ada ribuan penumpang yang mulai berangkat dari stasiun gubeng Surabaya. Berdasarkan data yang kami terima dari PT KAI Daub Delapan Surabaya, hari ini tanggal 5 April 2024 tercatat ada lebih dari 25 ribu penumpang yang berangkat dari wilayah Daub Delapan Surabaya yakni mulai dari stasiun gubeng, kemudian stasiun pasar turi Surabaya dan juga stasiun malang. Dan untuk tingkat keberangkatan yang paling banyak ini dari stasiun gubeng Surabaya yakni memerangkatkan lebih dari 9 ribu penumpang. Sementara itu untuk puncak arus mudik ini diperkirakan akan berlangsung selama 4 hari yakni dimulai hari ini tanggal 5 April hingga 8 April mendatang. Dan untuk mengantisipasi lonjakan jumlah penumpang oleh PT KAI Daub Delapan Surabaya mulai tanggal 31 Maret lalu hingga 21 April mendatang, akan ditambahkan 9 jadwal kereta tambahan di mana 7 ini untuk perjalanan jarak jauh dan 2 diantaranya untuk perjalanan lokal. Sementara untuk tujuan favorit yang dipilih oleh para pemudik ini ada beberapa kota yang berada di wilayah Jawa Timur dan ada juga yang ada di Jawa Tengah dan Jawa Barat. Di antaranya ada dari tujuan Banyuwangi, Jember, kemudian daerah istimewa Yogyakarta, Semarang, kemudian Bandung dan juga Jakarta. Himbauan yang kami terima dari manajer Humas Daub Delapan Surabaya karena memang ini diprediksi akan terjadi lonjakan dan juga penambahan setiap harinya. Sehingga para pemudik diharap untuk segera memesan tiket karena memang berdasarkan data dari tanggal 31 Maret hingga tanggal 21 April ini sudah terdapat lebih dari 300 tiket terjual untuk para penumpang. Sementara untuk hari ini karena memang setiap harinya disediakan ada lebih dari 30 ribu tiket ini artinya hampir 90% tiket hari ini terjual. Dan untuk para pemudik dihimbau untuk membeli tiket jauh-jauh hari sebelumnya karena memang sementara ini untuk informasi yang kami dapatkan masih ada tiket yang tersisa. Sementara karena memang lonjakan jumlah penumpang ini setiap harinya terus bertambah, Lukman Arief, manajer Humas Daub Delapan Surabaya menghimbau untuk para penumpang memperhatikan batas maksimal barang bawaan yakni 20 kilogram per penumpang. Dan juga dihimbau untuk memperkirakan tambahan waktu perjalanan dari rumah ke stasiun. Demikian dan untuk para pemudik nikmati semangat perjalananmu. Demikian laporan dari Surabaya kembali ke studio Egan. Baik, terima kasih atas informasinya teman-teman. Selamat bertugas kembali. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.